Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bersama channel Nurul Afaf Kali ini Kami akan Menampilkan Sebuah acara Yaitu Acara pembinaan Sekaligus halal bihalal oleh Bapak Kakan Wil Pemenang Musa Tenggara Barat Dan Kakan Menap Rombok Timur Dengan Hadirnya Semua Perwakilan pengurus pondok pesantren BKSPP Dan Forum Komunikasi Pendidikan Anwar FKPG Kabupaten Rombok Timur Dan Forum Komunikasi Dini Atak Melihal FKDT Dan Okja Kira SPP Semua Di Gopil Selamat dan Hadir Untuk bersama-sama Mendengarkan Acara Pembinaan Dan Halal Halal bihalal Yang dilaksanakan Di PONPES Tajul Karomah Rakam Kejamatan Solong Kebupaten Rombok Timur Untuk Lebih Jelasnya Mari kita bersama Menyaksikan Acara Halal Acara Pembinaan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menyaksikan Berikan Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terima kasih Kepada yang terhormat, Dr. Andes Haji Sirojudin MM, disilakan. Bapak Biajma'in, kita hormati, muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Indonesia Tegara Barat yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarramun, Bapak-Bapak Tuan Guru, para Masyaid, para Ustadz-Ustadzah Pimpinan Pondok Pesantren yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati, Ketua FKSPP, juga Ketua FKPKI, OBJA, PKPPS dan FKDT, singkatnya seluruh hadirin yang insyaAllah dimuliakan Allah SWT. Bila khusus, saya hormati juga Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Tajul Karomah, sekaligus kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perlaksananya. Silaturahmi halal bihalal kali ini pada Pondok ini dan semuanya dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kehidupan Allah SWT pada siang hari menjelang sore ini. Kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan kesehatan-keafiatan ini senantiasa dianugerah kepada kita semua. Dan terus kita ikhtiarkan supaya kita bisa lebih banyak lagi berbuat khususnya untuk dunia pendidikan, pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Pemuk Timur yang sama-sama kita cintai ini. Bapak Kakak Nuhil, Bapak Ibu, para tamu undangan, Al-Mukaramun Bapak Tungguru yang hormati dan muliakan. Singkat saja mungkin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada siang menjelang sore ini. Bahwa ini adalah dalam rangka halal-halal dan pembinaan Bapak Kakak Nuhil dan Alhamdulillah walaupun agak mendadak kegiatan ini kita rencanakan tetapi mudah-mudahan kelihatannya bisa berjalan dengan baik. Sebagai informasi kepada kita semua Bapak Ibu yang terhormati dan muliakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh pengurus-pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Lombok Timur, juga FKSPP, FKPPS dan juga Pukja PKPPS dan juga pengurus dan anggota FKDT Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah semuanya mudah-mudahan sudah hadir dan insya Allah kondisi di Kabupaten Lombok Timur untuk kita maklumi bersama bahwa jumlah Pondok Pesantren kita di Kabupaten Lombok Timur Pak Kakak Nuhil Sesuai data pada IMIS itu 254 lembaga, TPK jumlahnya 1.583 lembaga, MDT itu 246 lembaga dan Pondok Pes Salafiah 11 lembaga. Dan mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan pembinaan-pembinaan karena kita ingin terus Pondok Pesantren ini menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak dan mencerdaskan di samping juga melahirkan anak-anak yang betul-betul agamis, yang punya karakter, yang punya ahlak yang baik dan tentu kita sudah juga maklumi di beberapa tempat, tentu ini mudah-mudahan tidak ada lagi di tempat-tempat lain yang kita rasakan di saat-saat ini nanti juga nanti pembinaan dari Pak Kakak Nuhil kami mohon supaya lebih-lebih lagi kita melakukan penguatan-penguatan sehingga Pondok Pesantren kita, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan kita tetap menjadi lembaga yang sangat dihormati, yang sangat dihargai dan yang sangat diminati oleh umat untuk melahirkan anak-anak yang luar biasa di samping dia memiliki IPTAK, dia juga mempunyai IPTAK yang mempuni, itu mungkin yang bisa dia sampaikan, sekali lagi mohon perkenaan Bapak Kakak Nuhil memberikan penguatan-penguatan sehingga bisa menjadi penuman buat kami semua dalam rangka memperkuat lagi Pondok-Pondok Pesantren kami Terima kasih, lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Mikirnya tidak ada bangunan Begitu masuk, Masya Allah, bangunannya luar biasa Alhamdulillah Baru beberapa tahun Baru lima tahun Pondok Pesantren ini Tapi sudah Dalam negeri, luar negeri pun tembus Alhamdulillah Kalau begini semuanya Pondok Pesantren tukas Kementerian Agama Bismillah Walhamdulillah La hawla wa la qurata illa billah Wassalatu wassalamu ala usrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang sama-sama kita hormati Ketua FKSPP Kabupaten Lombok Timur Hadirin sekalian yang kami hormati Ketua FKPG, FKDT, Pongja PKPPS Anak-anakku sekalian, Santriwan Santriwati Ini juga saudara kami Gagak sekali Pake baju putih Sudah terlihat Pak Aura-auranya Pak Doktor Sampaikan Pendahara FKSPP Sekretaris FKSPP Ini caleg luar biasa Jadi ada yang di Partai A dan Partai B Beliau menyampaikan Bagaimana Pak Kakanwin Kalau ada ruang dan peluang Harus diambil Karena merumuskan bodoh Santriwati Harus melalui politik Kira-kira begitu Pak Puji syukur kehadiran Allah SWT Karena pada hari ini Kita dapat bersilatur rohim Di pondok pesantren Tajul Karoma Mudah-mudahan kehadiran kita ini Bagian dari amal ibadah kita Di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita Para pengikutnya Mendapat safaatnya nanti di amal kiam Amin Ya Rabbal Alamin Pak Ketua Hadirin sekalian Al-Mukarramun Para Tuhan Guru Para Masai Anak-anakku Santriwan Santriwati Yang saya cintai dan saya banggakan Mohon maaf Ampura Yang baru nyampe di Lombok Timur ini Khususnya di pondok pesantren ini Yang baru beberapa bulan Tapi yang yakin Yang yakin keluarga besar pondok pesantren di Lombok Timur ini Kami hampir 60% kami kenal semuanya Hampir semuanya Kalau tidak kakak tingkat guru Kalau tidak kakak tingkat sebaya pak Ada juga yang sebaya dengan saya Umurnya 25 tahun 25 tahun kita pak Angan Angan Tapi kita Kita ini Tidak berani Seperti yang dibilang oleh pak dokter tadi Satu saja sudah luar biasa Padahal sebenarnya Ini ada ibu-ibu yang datang Ibu-ibu Sebenarnya Anda harus bersyukur Ketika Para suami-para suami Menginginkan Satu, dua, dan tiga Bahkan empat Itu akan memudahkan kita Untuk mengerjakan sesuatu Dalam perjuangan Ya Terobok suara Itu Ucap Itu Ucap Pelaksanaan Saya yakin Di antara kita yang hadir ini Kalau ada dua, tiga yang berani Ada Terima kasih Tadi juga kami sampaikan Karena tadi pagi Tiang Manasik haji Jamaah haji kita Lombok Timur Paling banyak Seribu lebih Tadi juga Alhamdulillah Banyak juga Hampir tiga puluhan Yang berangkat Suami istri Yang ketika Jadi petugas Ada jamaah kami Kebetulan Dari Lombok Tengah Jamaah itu Luar biasa Benar-benar Surga dunia Berjalan Di Menggandeng Kiri kanan Si pulang Dengan si Luar biasa Terasa Dan Mohon maaf Mungkin Terasa indah Sudah Terlihat dari jauh Indah Keliatannya Apalagi dirasakan Ini anak-anakku Sekalian Kalian belum paham Jadi ketawa saja Walaupun tidak paham Itu luar biasa Jadi luar biasa Saya tanya Semalaman Saya di ruangannya Doanya apa Doanya apa Kita juga Kepingin Ternyata Ada dua Jawabannya Buta dan Tuli Itu bahasanya Pertama Pasti tidak setuju Sebulan Dua bulan Ketiga bulan Pasti nerima Orang yang diperbutkan Hanya satu-satunya Kita Jadi pasti dia akun Luar biasa Tapi nyampe Kesananya Belum makom kita Jadi itu pak Jadi luar biasa Dan mohon maaf Pimpinan Pondok Besantren Al-Mukarramun Para kebisah Mak rumah saya Hanya 100 meter Dari Pondok Besantren Saya bilang Andaikan saya Alumni Pondok Besantren Menteri Agama Tapi baru Maka itu tadi Keberkahan Pondok Besantren Baru Duduk Berumah Didekat Pondok Besantren Jadi kan Bagaimana Kalau alumni Pondok Besantren Jadi Menteri Agama Pak 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 Jangan kan DPRD Kabupaten Ajil Ketua DPR Ada Gelora Ada Nasda Ada Golkar Ada Pirindo Ini Demokrat Ada Demokrat Luar biasa Memang harus diambil Kalau ada bilang kemudian Para Tuhan Guru Pimpinan Pondok Besantren Kenapa harus terjun politik Ya mohon maaf DPRDPR Kita Pemangku Kebijakan Belum tentu Tumbuh Dan berkembang Di Pondok Besantren Tidak akan pernah Paham Apa yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian Makanya Pak Sukiman Bila Kalau sekiranya Adinda Tidak PNS Saya sewa Tujur kam Saya Tapi saya PNS Masih panjang 18 tahun lagi 18 tahun lagi Masah bar 18 tahun lagi Masih panjang Silahkan Bagi keluarga Besar Pondok Besantren Kalau memang ada Ruang dan peluang ambil Panggil semua Pengurus-pengurus Yayasannya Saya mau minta Sumbangan Bapak tidak bisa Karena ekonomi Masyarakat kurang mampu Dukung saya Dengan suara Akhir-khirnya begitu Pak Ini bahasanya Al-Mukarroh Pimpinan Pondok Kalau kampanye Begitu bahasanya Ini Hadirin sekalian Yang kami hormati Pondok Besantren Hari ini Mohon maaf Menjawab tantangan saya Makanya Alhamdulillah Sehingga Jebolan-jebolan Pondok Besantren Kita Terutama Di Lombok Timur Ini luar biasa Semua Luar biasa Perkembangan Pondok Besantren Kita Ya kalau ada Hal-hal Yang sedikit-sedikit Ya saya kira Orang yang Mengembang-gembangkan Sedikit Tapi dikembang-kembangkan Kenapa Karena mereka Khawatir Ketika Pondok Besantren Bersatu Hilang semuanya Yang tidak Pondok Besantren Tepuk tangan Sudah tidak Bawa apa-apa Tepuk tangannya Susah Ini Bapak Ibu Sekalian Oleh sebab itu Kami berharap Kepada kita Semua Karena banyak Hari ini Mohon maaf Banyak Lembaga-lembaga Di luar Pondok Besantren Mohon maaf Banyak Yang ngaku Pondok Besantren Tapi tidak Pondok Besantren Padahal ada Kriteria Pondok Besantren Itu Bapak Seguh sekalian Ada Pondok Yang nyantri Bermukim Ada pimpinan Pondok Besantrennya Ada lembaga Pendidikan formalnya Itu baru Ada mesin Ada Kiai-nya Baru dibilang Pondok Besantren Ini kan banyak Yang mohon maaf Yang kita tidak tahu Sama dengan Sama dengan hari ini Kejadiannya Memang hari ini Banyakan lombok timur Kejadiannya Termasuk Trepang Umroh Makanya kami diminta Kami buat Satgas kemarin Satgas Haji dan Umroh Di dalamnya Halitiran hukum Ham Dari Garuda Kemudian dari Pemerintah daerah Termasuk Dukcapil Semuanya kami undang Untuk kami buat Satgas Haji dan Umroh Ini kami Lagi turun ke bawah Dan Dikanwil Kementerian Agama Kami minta Sebagai Posko Menerima aduan Mungkin ada Keluarga Bapak Ibu Sekalian Baik lisan Maupun tulisan Ketika barang itu Misalnya sudah ada Unsur pidananya Kami akan kaji Dan kami dorong Tidak boleh ada Lembaga apapun Trepel apapun Yang merugikan Masyarakat Tapi hari ini Rilis Jalian Makanya tadi Yang sampaikan Yang mewakili Bupati Tadi Pak Asisten Rilisnya termasuk Lombok Timur Lombok Tengah Masyarakatnya Masih tergolong miskin Saya keberatan Pak Saya sampaikan Saya keberatan Kalau dia miskin Tidak mungkin Antrian Haji 32 tahun Pak Gak mungkin Makanya saya bilang Siapa yang bilang NTB Miskin Siapa yang bilang Lombok Timur Miskin Siapa yang bilang Pulau Sumbawa Miskin Buktinya Hari ini Bapak Ibu Daktar 32 tahun Bahkan 34 tahun Masa antriannya Artinya bahwa Masyarakat kita Kaya Raya Panas Pak Sabar Iya Iya Memang begitu Pak Musim-musim ini Walaupun panas Terasa panas Nyalek juga beliau Iya Makanya itu Pak Demokrat Pak Jadi memang hari ini Memang Jadi luar biasa Walaupun panas Pak Sabar itu Hadir Mengikuti halal Tetap tidak bergeser Nah ini pemimpin Nah kita kira-kira Jadi luar biasa Jadi apapun Silahkan Mau Parti A Parti B Ketika ada ruang Dan saya kira Mari Silahkan Jadi saya tidak mengajak Tetapi kalau ada ruang Silahkan Biar ada Menjadi wakil-wakil Pondok Santren Di tempat yang Memang Mereka ada yang Alih Ada yang mahat Ada macam Pak Kan kita bisa Tentang dari jauh Pak Iya Tapi auranya Kelihatan Sekretaris FKSP Kelihatan Menara FKSP Senang Pak Kalau mereka Beliau-beliau Sudah jadi Saya kira Acara-acara Begini Kan tinggal Tujuk dimana Begitu selesai Begitu selesai Kan enak Pak Kamil Mau kemana Mau kita siapkan Dimanakah Senang Pak Selamat Pak